Ya teman-teman kembali lagi di vlog Alan GE Motor Tua Selamat datang saat menonton Hari ini aku akan ajaikin kalian buat Apa ya Ngerestorasi, ngecat motor BSA Bantam punya aku sendiri Yang kemarin tayangan dan juga udah direview sama mas Alit Susanto Akhirnya kita ada dana buat ngecat tipis-tipis Langsung aja kita ke vlognya Buat restorasi BSA Bantam 1953 Cus Proses pelepasan bodi-bodi motor Dari sepakbar depan udah dilepas Habis ini sepakbar belakang Penki Penik-penik kecil aja sih Sama tulpuk tengah Proses pelepasan kelistrikan dan juga sepakbar belakang Sepakbar belakang udah dilepas semua Baut-baut Eh mur-mur Tinggal dicopot semua Ini juga tulpuk mau dilepas Sparkbar depan belakang udah lepas Tulpuk juga udah dilepas Bodi udah trondol tinggal slancer kenal pot Terus Pridilan-pridilan slipper udah dilepasin semua Cagak-cagak udah lepas Thank you udah lepas Tengkas udah lepas Tadi mesin udah tak semprotin bensin Frame juga udah tak semprotin bensin Ini udah dikerok juga Nanti tinggal ini bersihin pake bensin dulu Baru nanti dicuci pake Sabun Udah dicuci Dipersihin semua Terus tinggal Kita poksi Setelah yang gak terlalu parah Gak usah dilempul Langsung semprot aja Biar keliatan Kaleng Proses pengecetan dasar atau poksi Ini udah berapa Udah di Poksi Ini Masih kurang ini Tengki Slebor belakang Sama penik-penik kecil lainnya Tengki udah di Poksi Slebor udah Penik-penik juga udah di Poksi Tinggal Naik cat Sparkbar udah ke Cat Utama warna merah Cuman lagi sekali Jadi Warnanya agak mudah Pink gitu Toolbox Juga Baru sekali semprot Warnanya masih tipis Untuk Slebor belakang Dan juga Tengki masih Dasaran atau Poksi Untuk cat tengkas Nanti ini Catutnya warna Hitam Sparkbar Udah Merah Tengki masih Voxian Disini kita Cat Kita mau Cat bagian Tengkas dulu Itu baru Beritilat lainnya Warna hitam Sekarang Di tahap Yang paling Apa ya Keliatan banget Yaitu Tengki Jadi nanti kita Tengki juga Cat merah Slebor juga Merah kan Nanti Di Bagian tengahnya Juga ada Warna putih Cuman kita Cat merah Gini Dipocok Slebor Slebor Tengki Toolbox Udah Dicet Peritilan yang lain Udah Dicet juga Karena Merahnya Masih kurang Tebal Jadi Besok kita Kulaan lagi Hitamnya Udah cukup Pekat Oke lah Cuman merahnya Ada yang beberapa Masih kurang Semprotan lagi Jadi keliatan Agak ngeping Yang itu kan Udah Pekat Karena frame Juga mau Ada Perbaikan Cet Ada Dispad Dikit-dikit Kayak gini Mesinnya Sekalian Diturunin Karena Emang Gampang Banget Buat Nurunin Mesin Dua tag BSA Bantam Roda-roda Dilepas Semua Depan Belakang Untuk Stang Juga Udah Dilepas Nanti Kita Cat Velg Cet Fram Cet Fork Cet Karena Udah Malem Kita Lanjut Besok Lagi Sementara Kayak Gini Dulu Besok Depan Udah Dipoksi Frame Udah Dicet Besok Tinggal Nambahin Lapisan Kedua Dan Ketiga Untuk Warna Merah Warna Hitam Nanti Dipoksi Frame Sama Yang Masih Poksian Ini Nanti Dicet Hitam Juga Ini Sedang Proses Masking Velg Tadi Udah Disolasi Ujung-ujungnya Terus Dikasih Sedotan Biar Nanti Nggak Ngenak Rucinya Karena Yang Taka Cuma Velg Nya Aja Trombol Tetap Chrome Aja Sama Rucinya Ini Stand Bagus Jadi Jadi Emang Emang Kalau Dicet Itu Juga Masih Bagus Cuma Kotor Ruang Velg Udah Dipoksi Ini Udah Dasaran Voksi Nanti Naik Cet Warna Hitam Untuk Velg Dua Velg Ini Udah Di Apa Masking Dulu Sebelum Dicet Pakai Misulasi Kertas Velg Udah Ngecat Ke Warna Hitam Doff Juga Hitam Doff Kayak Frame Dan Juga Sok Depan Ini Udah Ngecat Semua Nanti Tetap Dicleer Finishing Clear Semua Pernis Biar Nggak Gampang Ngecat Dan Terkelupas Kondisi Setelah Udah Dikasih Warna Lain Di Bagian Tangginya Mat Warna Putih Kanan Kiri Udah Ya Cuman Emang Agak Nggak Rapi Di Bagian Kanan Nggak Bapalah Nanti Kalau Dibikin Rusty Itu Tetap Keren Karena Konsep Sebenarnya Adalah Rusty Tapi Aku Pengen Nyobain Warna Yang Rapi Dulu Nanti Kalau Udah Jeleh Digosok Pergelan Pergelan Yang Lain Udah Dicleer Bagian Sparkboard Terus Panel Panel Buat Sparkboard Sudah Clear Semua Ini Baru Satu Lapis Semua Besok Kita Clear Yang Tahap Berdua Yang Sudah Meling Meling Semua Jadi Teman Teman Karena Bodinya Masih Pengecetan Dan Poses Clear Lagian Lagi Dipernis Mesin Kita Bongkar Sekalian Biar Besok Setelah Motor Ini Hidup Nggak Bongkar Bongkar Lagi Motor Power Full Motor Sebenarnya Nggak Macet Cuman Kita Mau Perawatan Karena Sucker Ini Sudah Lopok Dan Lajet Juga Burinya Ini Soksokan Tua Maksudnya Sudah Jelek Soksokan Itu Kemarin Coba Maksain Aja Karena 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 Belum Ada Dana Kali Kali Ini Kita Udah Saatnya Mengganti Linernya Ini Biar Lebih Responsif Gas Tunggu Kalau Jadi Kayak Gimana Motor Body Body Udah Dirakit Udah Ditambal Semua Udah Diclear Juga Cuman Nanti Tinggal Nunggu Finishing Sticker Terus Diclear Lagi Yang Ditank Bagian Yang Lain Tinggal Dibenceng Kenceng Sama Nanti Nunggu Mesin Karena Lagi Di Overhaul Hed Cilindernya Karena Sok Sokan Hed Cilindernya Selek Ini Lagi Fitting Kenal Pod Juga Menarik Dibuat Kenal Pod Sclamber Dapat Laporan Kalau Mesin Udah Jadi Bagian Linernya Udah Disok Ulang Full Terus Lubang Lubang Udah Rapi Sesuai Dengan Kondisi Motor Zaman Dulunya Jadi Lebih Enak Dan Bertenaga Karena Lubang Lubang Ini Presisi Teman Teman Ini Dikarap Sama Bengkel Madiung Laras Bengkel Langganan Racing Motor Tua Teman Tuan Ini Kemarin Hanya Ganti Saker Sama Mesok Ulang Bagi Undiner Terus Ini Lagi Coba Dirakit Sambil Mencari Apa Yang Harus Dicek Salah Satunya Adalah Ring Piston Yang Bawah Ini Mepet Sama Gancing Pani Jadi Itu Di Ujung Itu Mepet Sama In Karbu Harus Digeser Mesin Udah Direpeal Saker Ganti Apa Stiker Dekal Tengki Udah Jadi Sama Penik Penik Yang Lain Tinggal Besok Kita Tampel Di Tengki Habis Itu Diclear Nah Tonton Update Kali Ini Udah Nge Clear Terakhir Kalinya Alias Finishing Pakai Clear Samurai Yang 2K Jadi Ini Yang Terakhir Buat Clearnya Stiker Ini Juga Udah Kepasang Biasa Bantam Fork Duga Udah Diclear Ulang Udah Selesai Tinggal Lunggu Kering Nanti Pasang Body Body Terus Disini Ada Mesin Sudah Jadi Kemarin Di Rebuild Di Bangkel Mas Digi Bangkel Madi Laras Buat Ganti Liner Ngesokin Ulang Biar Lebih Enak Motornya Terus Sikernya Juga Diganti Ngeset Head Cilinder Terus Terus Grip Biar Terus Berhad Biar Biar Akan Kaki Sudah Diclear Semua Tinggal Lunggu Body Aja Spark Board Depan Pasang Listrikan Lagi Dirakit Biar Api Set Mesin Masang Spark Board ke belakang motor udah mulai pasang teman-teman langsung kita skip ke bagian ini aja jadwal batang udah serak belakang udah pacaran batang udah coklat senggi udah mesin juga udah pasang terus toolbox tengah-tengah kepasang posisinya jadi kayak gini ganteng ya hehehe kenapa sementara masih di bawah karena kita belum bikinin flancer yang ke atas gitu kita bikinin ya berubahnya terbancar ke atas biar ganteng ini udah malam hehehe mau update lagi cuma udah terpasang lampu-lampu juga udah terpasang metanya udah pasang kabel-kabel lampu udah kepasang depan belakang mesin udah hidup juga besok pagi kita review hasilnya kayak gimana sementara kayak gini dulu ini masih ada yang belum rapi karena ada yang hilang satu partnya sementara sama rantai juga belum kepasang nanti pasang rantai besok kita review moternya jadi kayak gimana ya tonton ini dia hasil akhir dari pengecatan serta restorasi tipis-tipis BSA Bantam D1-1953 3 3 3 4 4 5 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 11 11 12 11 11 11 12 13 12 14 terus swagbor yang sininya warna hitam memang sengaja karena konsepnya kayak gitu ya kurang lebih kayak ginilah warnanya merah merona sama putihnya ini warna putih yang bukan putih apa ya putih bersih tapi putih gading lebih karena di warna-warna original biasanya makanya putih gading lampu tak cat warna hitam listnya tetap chrome ini speedometer juga warna hitam juga sok yang kemarin aslinya chrome tak rubah jadi warna hitam ini felt juga yang aslinya karaten tak cat warna hitam juga untuk ruci karena masih bagus stainless jadi ya enggak tak cat trombol kurang kurang lebih kromnya juga masih bagus jadi tak pertahanin aja ya enggak banyak sih karena frame udah dicat kemarin tak cat ulang lagi warna hitam juga ini clearnya tiga kali keluar biasa 1k dua kali terus yang dua kat satu kali jadi tebel Insyaallah aman tahan bensin tahan gores kenal pot kemarin ini udah krom-kroman jadi aman emang udah bluk tapi malah aku seneng terus sama pelunyari suspensi belakang ini aslinya kemarin dicat hitam terus tak krok dapet warna kromnya jadi ya kembaliin krom aja oke kan untuk trombol belakang ini juga masih krom-kroman yang emang tak finishing adalah mesinnya karena apa karena emang sengaja biar nanti kalau catnya ini udah buluk mesinnya udah buluk juga karena kemarin tuh niat awalnya mau dibikin patina tapi karena emang-emang langsung dibikin patina aja dibuat kemping dulu kalau udah Boston baru digosok jadi patina style gitu nonton ya teman enggak abdul rasanya kalau kita belum hidupin BSA bantam D1 tahun 53 yang barusan diripil bagian head cilinder mesinnya ganti ganti seker ganti liner sama udah di setting dikit inilah suara BSA bantam setelah ganti seker dan benerin lubang-lubang in-off nya dinernya suaranya jadi lebih enak dan ternyat daripada di awal dulu karena cocokannya jelek jadi enggak enak motornya ini alhamdulillah udah enak suara kokokan ayamnya udah keluar juga PR selanjutnya tinggal setting kenal pot jadi kenal potnya ini harus dibobok pulang sama pengen bikin kenal pot biar slambler kayak yang dikonsep kemarin teman-teman segitu dulu vlog hari ini mengenai pembangunan BSA bantam untuk terima kasih dah ngikutin dari awal ngebangun motor ini sampai akhirnya jadi kayak gini masih juga yang udah ngebantu buat ngebangun motor ini mulai dari teman-teman juga dan juga kalian para viewer yang udah nonton karena uangnya juga dari YouTube untuk kembangun motor BSA nabantam D1-1953 makasih udah nonton jangan lupa like subscribe dan komen dadah selamat menikmati